Intro Kembali lagi di SPDM DL Indonesia Highlights Pertandingan pertama dibuka oleh NSH GFC Jakarta vs Pacific Cesar Surabaya NSH GFC harus menyerah 63-89 pada Pacific Cesar Surabaya Pada awal kuartal pertama NSH GFC sebenarnya tampil menjanjikan Herman Kurniawan dan Sang Kapten Giuliano Gianni menjadi poin utama NSH GFC Di sisi lain Pacific juga tak mau kalah Dilihat Erlangga Sabara dan Heri Luciano mampu membuat permainan Pacific lebih berkasa pada laga kali ini Serangan demi serangan yang dilakukan Pacific membuat NSH GFC sangat kualahan Hasilnya pun Pacific memimpin kian jauh dan meraih kemenangan di laga kali ini Ancaman sempat kembali di tempat tim Satya Wacana saat berhadapan dengan juara bertahan Aspak Jakarta Dari awal laga kedua tim tampil sangat agaktif Aspak sempat memimpin di dua kuartal awal Yopi membuat Satya Wacana berbalik umur 35-33 di pertandingan kuartal ketiga Sehingga kuartal terakhir kedua tim bermain makin baik Bahkan beberapa kali Yopi melakukan gol pada pemain Aspak Skor 6-1 terus bertahan hingga akhir basah kuartal keempat Di sisa 1 menit terakhir babak overtime Rizky Effendi memastikan kemenangan Aspak dengan skor 71-67 atas Satya Wacana Meski kalah Yosua mencetak poin terbanyak bagi Satya Wacana dengan membutuhkan 16 poin Dan mendapatkan kejutan di akhir laga yaitu berupa kue ulang tahun Karena hari ini tepat Yosua berusia 22 tahun Happy First Day Yosua! Tersuwa dengan tim tuan rumah 5 sakti di Kostil Malang Berita Jaya tampil gemilang dengan menutup laga ini dengan manis 73-55 Kemenangan Berita Jaya di atas 2 sakti sudah terlihat dari awal kuartal Pada kuartal ini pula Poncianus Koming mencetak poin ke seribunya di NBL Indonesia Konsistensi permainan membuat Lita Jaya dengan muda Menambah pundi-pundi poin mereka Lita Jaya pun mengakhiri laga ini dengan kemenangan sekaligus Menutup seri Malang dengan hasil sempurna Challenge Nets langsung tancap gas sejak deep off Walau sempat leading 10 poin Satria muda beritama mampu mengejar lewat beberapa kali temakan Amin Prihantono CLS menutup kuartal pertama dengan punggungan 22-19 Memasuki kuartal kedua suasana semakin tekan Ribuan penonton yang merasakan atmosfer pertandingan bahkan ikut melarut dalam ketegangan CLS akhirnya memimpin perang poin di akhir kuartal kedua dengan skor 42-36 Di kuartal ketiga ini serangan kedua tim makin agresif Suasana Venus makin gemuruh Kala Arki di Kania Wisnu membalik keadaan menjadi 50-49 Momentum yang didapat SM tersebut mampu menekan permainan cepat CLS 3 point play kapten CLS di Hariovo di sisa 1 menit kuartal 4 Berhasil menyemakan kedua menjadi 77 sama Dimas Muhari menjadi bintang kemenangan pada Laja kali ini Di sisa 15 detik Dimas berhasil melakukan steal bola penguasaan Erik Sebayang Kemudian menyelesaikan layup singkurni Mengubah skornya di 79-77 untuk kemenangan CLS Night Surabaya Ikuti terus highlights pertandingan di SPNBL Indonesia 2013-2014 seri 1 malam Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!